Pagi ini kembali kita ingin berbicara mengenai ujian dan pencobaan. Masih dalam bahasan yang mengatakan berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai pencobaan. Karena sekali lagi sudah saya katakan bahwa pada waktu Allah memberikan pencobaan, mengizinkan pencobaan itu terjadi, di sana Allah menjadikan itu sebagai ujian. Itu memberikan kekuatan untuk orang percaya, bahkan ujian itu mengerjakan sesuatu yang baik. Dan sekarang lebih lanjut lagi adalah, bagaimanakah ketika kita menjalani berada dalam pencobaan atau ujian tersebut, ketika kita mencoba menyelesaikannya. Berarti di sana kita membutuhkan hikmat. Nah, kita mengatakan seperti ini. Tetapi, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Ia memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dengan dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang bimbang sama dengan gelombang laut yang diubang ambikan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi ketika kita menghadapi pencobaan, menghadapi ujian, di sana kita memerlukan hikmat Tuhan. Dan meskipun kita punya pengetahuan, pengetahuan kita terbatas. Dan karena pengetahuan kita terbatas, maka seringkali kita tidak mampu menerapkan pengetahuan itu dengan tepat. Dan yang tak terbatas pengetahuan adalah Allah. Karena itu hikmat yang sempurna adalah dari Allah. Itu adalah sebabnya ketika kita mengalami tantangan, pencobaan, ujian, kita perlu meminta hikmat dari Allah. Dan kita percaya tujuan Allah mengizinkan orang percaya berada dalam pencobaan adalah untuk menguji iman orang percaya. Dan ujian itu mengerjakan sesuatu yang baik. Maka ketika kita dengan hikmat Allah melewati cobaan dan ujian tersebut, dan kita menang lewat pencobaan dan ujian, maka di situ ada sesuatu yang baik, yaitu tujuannya adalah kematangan, kedewasaan, kesempurnaan orang Kristen. Maka itulah sebabnya dikatakan, berbahagialah kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Pertanyaan selanjutnya adalah, Bagaimana kita dapat memiliki hikmat menggunakan pengetahuan firman Tuhan yang kita pelajari untuk keluar dari pencobaan atau menang dari pencobaan. Dan jelas sekali adalah, kita perlu berdoa kepada Allah. Kita perlu berdoa kepada Allah, yaitu meminta hikmat Allah. Karena Allah tahu segala sesuatu. Dan Allah tahu bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Jadi kita berdoa kepada Allah, kita minta Allah yang memasai kita. Kita minta Allah yang memimpin kita. Kita menyerahkan hidup kita kepada Allah ketika menghadapi ujian dan pencobaan tersebut. Jadi Allah yang mengerjakan di dalam hidup kita kemampuan, karakter yang membentuk kehidupan kita. Sebaliknya, manusia yang memiliki pengetahuan terbatas, karena itu kita tahu bagaimana manusia yang terbatas itu bisa menjawab persenang-persenang yang ada. Tersebabnya, yang terbatas tidak mungkin menawati tantangan pencobaan yang begitu besar. Tapi yang tak terbatas akan menolong. Yang terbatas itu melalui pencobaan sebesar apapun. Karena Allah adalah Allah yang tak terbatas. Demikian juga hikmat diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada semua orang. Jadi ketika kita menghadapi tantangan, pencobaan hidup, siapapun kita, suku apa, budaya apa, bangsa apa, mintalah kepada Allah. Karena Allah itu tidak mengenal diskriminasi. Allah memberikan hikmatnya kepada semua orang. Berdoalah kepada Allah. Supaya dalam hidup ini, menjalani hidup ini, kita punya bijaksana Allah. Supaya menjalani hidup ini dengan benar, menjalani hidup ini dengan adil, menjalani hidup ini dengan kekuatan Allah. Berdoalah. Jadi, datanglah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, mintalah kekuatan Allah. Dan itu akan menolong kita untuk melewatinya. Siapapun kita, apakah kita orang kaya, orang yang kelas menengah, atau orang yang tidak mampu. Tuhan tidak mengenal diskriminasi. Tuhan akan memberikan kemampuan itu. Karena itu keselamatan Allah. Orang-orang yang mentahati Allah, hidup di dalam Allah, itu akan selamat di dalam pimpinan Allah sendiri. Tanpa terkecuali. Karena Allah yang memberikan anugerah itu kepada semua orang. Karena itu berdoalah. Supaya meminta hikmat ketika menghadapi tantangan ujian hidup. Betapapun beratnya hidupmu, betapun sulitnya hidup kita. Allah merupakan jawaban. Dan ketika kita berdoa kepada Allah. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Berdoalah dengan iman. Karena ketika kita berdoa dengan iman, berarti kita bergantung kepada Allah. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah. Jangan kita menjadi ragu. Jangan kita mengharapkan dua solusi dari Allah dan dari yang lain. Jangan kita mengharapkan dua sumber dari Allah dan dari yang lain. Kita harus mengharapkan segala sesuatu dari Allah. Karena yang punya segala sesuatu adalah Allah. Jadi kalau kita berharap dari Allah, tapi berharap dari yang lain. Berarti kita berharap dari dua tua Dan kita akan mengalami bimbang Dan kalau kita bimbang, kita tidak dapat apa-apa Dari kedua-duanya Dan memang yang bisa memberikan hanya Allah Maka ketika kita berlari Berlari atau menghindari Allah Maka kita tidak dapat apa-apa Itulah sebabnya orang bimbang tidak dapat apa-apa Kenapa? Karena orang bimbang Itu berarti tidak bergantung dengan Allah Tidak beriman kepada Allah Itulah sebabnya dia tidak dapat apa-apa Marilah pagi ini kita menjalani hidup ini Bekerja, mengerjakan sesuatu Dengan berdoa Dan berdoa itu dengan hikmat, dengan iman Kita meminta hikmat Allah Untuk melisaikan pekerjaan kita Apapun yang kita kerjakan Kita minta hikmat Allah Dan ketika kita minta hikmat Allah, kita berdoa itu Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikannya Berarti siapa yang berada di dalam Allah Kekuatan Allah, Kedua Kudus Yang dari Allah itu sendiri akan memimpinnya Hikmat Allah itu akan menjadi hikmat kita Karena itu biarkanlah Hari-hari kita dilewati Dengan bergantung kepada Allah Terbukalah kepada Allah Terbukalah kepada kuasa Rekudus Untuk Rekudus memimpin kita Sehingga hidup yang kita jalani ini Hidup yang memuliakan Tuhan Berkarya bagi sesama Kiranya kemuliaan Allah dijatakan Dalam hidup kita pada hari ini Ada yang menarik terkait dengan hak-hak asasi manusia Yang sudah ditetapkan begitu rupa di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia Ternyata di dalam prakteknya Kebijakan yang diatakan dalam undang-undang hak asasi manusia itu Masih ada pertentangannya dengan kebijakan yang lainnya Misalnya saja terkait dengan undang-undang perkawinan Kalau di dalam undang-undang tentang hak asasi manusia Disana jelaskan bahwa hak menikah Hak untuk berkeluarga Untuk membangun hidup keluarga Itu adalah hak asasi manusia Hak individu Hak yang melekat kepada manusia Maka ketika laki-laki dan perempuan itu Kemudian mereka Tanpa paksaan Mereka ingin membangun sebuah rumah nikah atau sebuah keluarga Disana mereka mempulihki haknya Yaitu untuk membangun rumah tangga Memang agama Budaya dalam hal ini Menolong mempersiapkan keluarga-keluarga itu Bagaimana mereka membangun rumah tangga yang baik Dan kemudian juga dalam keluarga-keluarga Yang tersohor dengan komunitasnya Ataupun kekuatan komunitasnya Komunal atau keluarga komunal Maka sudah biasa atau sudah jamak Maka keluarga-keluarga besar juga Ikut terlibat dalam mempersiapkan Sebuah rumah tangga atau sebuah rumah nikah itu Dan kita juga melihat orang tua Biasanya juga akan berusaha untuk memimbing anak-anak mereka Bagaimana mereka dapat mempersiapkan rumah nikah yang baik Meskipun sekali lagi bahwa pilihan untuk menikah Atau membangun hidup keluarga itu adalah hak setiap individu Kemudian pertanyaannya adalah ketika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan Di sana kita menjumpai bahwa Di dalam undang-undang perkawinan Memang di situ dijelaskan bahwa Yang menentukan pernikahan itu dari seorang laki-laki dan perempuan Karena di negara kita ini adalah Pernikahan adalah laki-laki dan perempuan Dijelaskan bahwa di sana dikatakan Bahwa yang memberikan pengesahan terhadap pernikahan itu adalah agama Berarti kalau dia Kristen Maka mereka akan mendapatkan surat nikah terlebih dahulu dari gereja Kemudian dicatatkan sipil Dicatat Tetapi juga di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang berbudaya Ataupun juga dengan agama-agama budaya Kita juga menjumpai bahwa Mereka yang akan menikah tersebut juga terlibat dengan budaya Atau komunitas budaya mereka Memang ketika kita melihat undang-undang pernikahan Itu menjadi persoalan Karena ketika dihubungkan dengan budaya Itu tidak ada kekuatannya di dalam yang namanya undang-undang perkawinan Memang betul kalau dihubungkan dengan budaya Itu adalah sebuah kepercayaan Maka bisa orang yang menikah Berdasarkan dari komunitas kepercayaan tersebut Jadi pengesahan pernikahan itu dari komunitas kepercayaan Bukan budaya dalam arti kata Yang tidak terkait dengan kepercayaan atau agama Tetapi di dalam negeri ini Itu terjadi juga bahwa pernikahan-pernikahan itu Sebelum mereka mendaptarkan dicatatan sipil Mereka sudah melakukan kesepakatan-kesepakatan Di dalam budaya-budaya yang ada Sehingga sayangnya ketika mereka melakukan hubungan Pernikahan itu disahkan oleh budaya atau keluarga komunitas keluarga Mereka tidak mendaptarkan dicatatan sipil Dan persoalannya adalah Ketika mereka tidak mendaptarkan dicatatan sipil Maka disini berarti hak-hak sipilnya tidak terpenuhi Dan inilah kemudian menjadi hal yang menarik Dan yang kemudian lagi Yang lebih menarik lagi adalah ketika Pernikahan itu dikatakan juga harus yang seiman Karena memang kalau dia pernikahan agama Berarti biasanya pernikahan agama itu adalah pernikahan yang seiman Jadi untuk yang Kristen Maka pasangannya harus Kristen Kemudian yang Islam Pasangannya harus Islam Demikian juga kepercayaan-kepercayaan yang lainnya Jadi persoalannya adalah Di negara yang memposisikan agama pada tempat yang terkorban Dan setiap kelompok agama itu memberikan kontribusinya Dibebaskan Maka kemudian pertanyaannya adalah Bagaimana mereka bisa mendapatkan pengesahan Kalau mereka sendiri mengalami perbedaan Di satu sisi Kita mengakui, negara ini mengakui Bahwa pernikahan itu Bahwa negara ini mengakui agama-agama itu memiliki posisi yang terkorban Dan kalau agama-agama itu memiliki posisi yang terhormat Demikian juga kepercayaan-kepercayaan yang ada Maka semestinya Maka ketika seseorang itu Ingin membangun rumah tangga Pernikahan Sebagai mana dilindungi oleh hak-hak kerajaan si manusia Harusnya maka Pernikahan itu dianggap sah Karena memang Seorang yang Ataupun pasangan yang mau menikah itu Sudah dianggap dewasa Bisa dikatakan juga Memang-undang perkawinan Dan kemudian juga Karena kita melindungi Anggota-anggota masyarakat kita Dalam keluarga besar kita Maka mereka sudah memiliki kemampuan Untuk bisa membangun keluarga yang baik Karena itulah Kemudian gereja Budaya Mempersiapkan Keluarga-keluarga muda itu Bisa membangun Sebuah keluarga yang baik Tapi Ternyata Ketika terjadi Pergaulan Antara agama Antara budaya Secara khusus Di daerah urban Maka itu tidak mudah Kita menjumpai Banyak orang-orang Yang memang dengan Perasaan-perasaan Menciptai Dengan perbedaan agama itu Mereka ingin membangun pernikahan Dan kemudian Mereka memiliki Kepercayaan yang berbeda Dan mereka harus Melepaskan Seperti satu Dan Mereka melepaskan itu Tentunya juga Tidak Dengan begitu saja Mereka Berpindah kepercayaan Atau berpindah agama Karena Sekadar untuk Memenuhi Tuntutan dari Kebijakan publik Yaitu sebuah Kebijakan publik Sebenarnya tidak tepat Pada satu sisi Kenapa? Karena Di satu sisi Bahwa pernikahan itu adalah Hak asasi manusia Hak untuk membangun Sebuah keluarga Tapi pada sisi lain Dalam undang-undang perkawinan Itu Diminta pengesahannya Adalah dari Agama Sehingga Sehingga dengan demikian Kalau agama itu Tidak mesahkan Maka tidak mendapatkan surat Bahwa telah Menikah Secara agama Maka dia tidak bisa Dicatatkan Di dalam catatan sipil Atau agama dan kepercayaan Dan ini kan Merupakan sesuatu yang Sebenarnya Tidak tepat Karena ada Ada Pertentangan Antara kebijakan tersebut Dan ini Memang akan menjadi Persoalan ketika Agama itu Menjadi pengesahan Padahal kalau Yang Saya pahami Agama itu kan Sebenarnya Membimbing Seseorang itu Untuk Bisa Hidup Di dalam Sebuah pernikahan Ya memang Saya mengerti Bagaimana ketika Teman-teman Di katolik Mengatakan Bahwa mereka Meskipun Tidak menyetujui Pernikahan Sejenis Artinya Laki-laki Dengan laki-laki Atau perempuan Dengan perempuan Dan kemudian Di gereja Lama katolik Itu kemudian Membuat sebuah Pengakuan Tepidusia Dimana Mereka Mansahkan Karena memang Ada sebuah Tutan rusakan Tapi bukan berarti Bahwa itu Sesuai dengan Firman Tuhan Kebenaran Firman Tuhan Tetapi Untuk melindungi Ataupun juga Bisa dikatakan Semacam Ya karena mereka Mengharapkan berkat Ya maka Maka diberikan berkat Meskipun Untuk Mendapatkan berkat Keluarga itu Yang baik itu Harusnya kan Menteri Firman Tuhan Tetapi Ketika Ada Ada Individu-individu Yang merasa Tahu Mengatur dirinya Dan merasa Berhak Dan itu Terjadi Seperti itu Maka Kemudian Ketika kita Melihat undang-undang Perkawinan Kemudian Juga hak-hak Adilasi manusia Maka Sebenarnya Menurut saya Mungkin perlu Dipikirkan Wanita Indonesia Perlu memikirkan Hal ini Saya banyak Menjumpai Hal-hal tersebut Terjadi Akibatnya Adalah Pengesan-pengesan Agama itu Hanya sekadar Seremonial Berhak Ataupun Mungkin lebih tepatnya Hanya Hanya demi Legalitas Tapi sebenarnya Tidak ada Sebuah Kebebasan Tapi sebuah Sebuah Kerelaan Untuk Pengeluk agama itu Ketika Mereka Menjalani Yang namanya Upacara Pernikahan Dalam sebuah agama Nah Disinilah Memang kita Harus memikirkan Bagaimana Hak-hak individu itu Juga mendapatkan Tepatnya Memang kita Bisa saja Mengatakan Ketugasan lama Untuk Mengajar Memimbing Seseorang itu Bisa Apa namanya Hidup Dalam sesuai Dengan agamanya Bagaimana bisa Karena kan Tentu-tentu agama Hanya Memberikan arahan Memberikan imbawan Memberikan ajaran Dan semuanya itu Tergantung individu Dalam kehidupan Kristen Sendiri Dikatakan bahwa Tergantung Daripada anugerah Tuhan Kemurahan Tuhan Sehingga orang Bisa datang kepada Tuhan Nah kemudian Ketika Pernikahan yang sebenarnya Hak individu pada satu sisi Kemudian dipindahkan Menjadi Gereja yang mensahkan Ini menjadi sebuah persoalan Mestinya Tidak perlu demikian Ke orang-orang yang Mau menikah Ya Memang keluarga Berdasarkan Tentang hak asasi manusia Memang keluarga itu Dan kemudian juga Ada saksi-saksi Dari keluarga Dari orang tua Mereka Teman mereka Kemudian Mereka bisa Mencatatkan Dicatatan sipil Begitu Kalau mengenai Mengenai bagaimana mereka Di Agama Harusnya juga Itu sebuah kerelaan Apakah Mereka Mau Menikah secara agama Pada saat mereka Catatatan sipil Atau kemudian Beberapa saat kemudian Saya menurut saya itu Tidak menjadi persoalan Karena sebenarnya Agama itu kan Mengarahkan mereka Untuk membangun Sebuah hidup Yang baik Yang benar Secara 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 Mereka Mereka Ketika mereka Mungkin tidak Memenuhi Tutupan agama Mereka juga Harus Diatur Sedemikian rupa Jadi hukum itu Mengatur Sedemikian rupa Supaya Jangan terjadi Keliaran Misalnya Kehidupan yang Tidak membangun Keluarga yang baik Atau kehidupan yang Tidak menghargai Keluarga yang baik Karena Kalau kehidupan itu Tidak menghargai Keluarga yang baik Ini juga menjadi Persoalan Bagaimana Sebuah bangsa itu Menjadi kuat Sebuah masyarakat itu Menjadi kuat Kalau tidak ada hubungan-hubungan yang baik Walaupun ini masih menjadi persoalan-persoalan lain Mungkin ada debat yang lain Tapi seribahnya sementara saya memikirkan hal itu Tapi setidaknya adalah yang perlu dipikirkan Bahwa hak asasi manusia itu Yang menjadi dasar bersama itu Sebenarnya juga harus diperhatikan Dalam membangun kebijakan-kebijakan yang lain Sehingga dengan kebenaran tidak jadi pertentangan Atau tidak membuat seorang itu kehilangan haknya Sebagai manusia secara perusahaan juga Hak untuk membangun keluarga Dan ini mungkin merupakan masih sebuah jalan panjang Dari banyak orang yang harus mengalami persoalan-persoalan seperti itu Dan mestinya juga hak asasi manusia itu Harus juga masuk di dalam hak sipil Itu yang hak yang dikatakan juga dalam undang-undang perkawinan Maka undang-undang perkawinan tersebut Harusnya juga mengikuti Dengan poin-poin yang ada dalam undang-undang hak asasi manusia Kita berharap kebijakan-kebijakan publik itu Disusun selebihkan rupa dengan teliti Dengan semangat untuk memberikan kebaikan bersama Bukan individu atau kelompok tertentu Sehingga menghasilkan kedamaian dalam hidup bersama Kiranya hidup bersama kita di negeri ini Di Indonesia hari-hari makin baik Demikian juga menjelang pemilu Biarlah kita juga melihat kebijakan-kebijakan publik itu Sebagai usaha untuk menghadirkan kehidupan bersama yang lebih baik Demikian juga tentang pemilu Untuk menghadirkan pemilu yang lebih baik Sekali lagi Mari kita terus berjuang Untuk bisa menghadirkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul Untuk kemudian menghadirkan kedamaian Dalam hidup bersama di bumi Indonesia Terima kasih telah menonton